Halo people with the spirit of learning, sebenarnya dalam proses Flutter ini kita juga bisa menggunakannya pada IDE Android Studio Jadi di IDE ini kita bisa melakukan pembuatan aplikasi Android yang berbasis Flutter ya Jadi kita juga tentunya kalau saya pribadi membutuhkan Android Studio untuk menjalankan aplikasi Flutter saya Seperti menggunakan emulatornya ya Jadi sebenarnya kalian bisa menggunakan real device atau HP kalian sendiri atau menggunakan emulator Kalau di Xcode itu namanya atau di iOS itu namanya simulator ya Tapi kalau Android bilangnya itu emulator Dan di emulator ini kita bisa menjalankan aplikasi yang telah kita buat atau kita develop menggunakan Dart untuk Flutter ya Nah seperti itu Oke jadi jika kalian kuat menginstall Android Studio silahkan install aja di download Dan saya sudah selesai untuk melakukan proses download Jadi kalau misalnya sudah selesai kita bisa menggunakan emulator dari Android Studio ini Sebagai tempat dimana kita akan menjalankan aplikasi kita Nah sebenarnya untuk kalian yang memang ingin melakukan proses development Flutter di Android Studio Itu kalian bisa melakukan instalasi plugin Oke sebagai contoh disini misalnya Yang pertama-tama yang paling penting adalah kalian perlu menuju plugin Lalu disini kalian cari Flutter Oke Nah kalian cari Flutter Kalian install Ya kalian install aja Lalu asap Dia akan melakukan proses instalasi Dan ketika sudah selesai Kita akan melakukan restart ya Restart IDE nya Karena perlu melakukan setting konfigurasi tambahan Tapi untuk kalian ini tidak wajib ya Jadi video ini sebenarnya bisa kalian skip aja Jika kalian tidak menggunakan Android Studio Tapi disini kita bisa menggunakan Android Studio Untuk melakukan development project Flutter Nah begitu proses instalasi selesai di bagian Android Studio Maka kalian akan melihat start a new Flutter project Itu bisa di klik Lalu disini ada beberapa pilihan Sebenarnya kita akan membangun aplikasi ya Jadi application Lalu kita bisa memberi nama Sebagai contoh misalnya Hujan Oke Nah disini kita bisa melihat bahwa Saya telah melakukan download Flutter ya Jadi ada di halaman download Yang tadi kita download sebelumnya di Flutter.dev Oke Setelah itu kalian bisa Next Oke Seperti ini Lalu finish Dia akan membuat project aplikasi baru Menggunakan Flutter Yang dimana kita akan melakukan editing codingnya itu Di Android Studio Jadi kita tidak menggunakan Visual Studio Code ya Cuma ini akan sedikit lebih berat bagi Kalian yang memiliki laptop kentang Oke kalau saya kan disini saya menggunakan Macbook 2019 yang 15 inch ya Jadi cukup cepat sekali Kalian lihat ya Ini tidak ada proses edit video Ini benar-benar belum saya cut videonya Itu cepat sekali Oke Nah ini adalah Tampilan dari Project Flutter kita yang berada di Android Studio Oke Jadi untuk menjalankannya pastikan kita memiliki suatu device Yang sudah kita install Jadi untuk melakukan install Itu ada di sebelah kanan ini ya Nah Namanya ADV ya Atau IVD Android Virtual Device Jika kalian belum memiliki silahkan create Lalu kalian pilih aja pixel 2 Karena dia sudah support playstore juga ya Lalu disini ada API nya Kalau saya tadi menggunakan yang API 24 Telah saya download Lalu setelah itu next dan next dan finish Oke Disini saya sudah memiliki satu AVD Yang bisa saya gunakan untuk menjalankan aplikasi Flutter Terima kasih telah menonton